Intro Beranilah kita semua bermimpi Wah seneng banget sudah tamat SMA Mau lanjut kuliah tapi bingung milik kampus dimana Jurusan apa yang prospek kerjanya itu luas Kira-kira apa ya Hai dek anak SMA ya? Iya kak Tadi kakak dengar kamu lagi nyari kampus dan jurusan yang kalau tamat prospek kerjanya luas ya? Iya kak Pas banget dek kita disini ada kampus Universitas Imelda Medan Dimana kampus kita ada jurusan farmasi Jurusan farmasi ini nanti bisa menjadi tenaga kerja di industri, apotik, rumah sakit, instansi pemerintah polri dan TNI, pedagang besar farmasi dan BPOM dek Wah banyak sekali ya kak Prospek kerjanya Iya dek Kira jurusan farmasi itu gimana ya kak? Farmasi itu dek tentang obat-obatan dek Selain itu juga bisa berfokus di bidang eksata, uji penelitian, manajemen farmasi dan farmakoekonomi dek Adek mau gak kakak kenalkan kampus kita? Mau dong kak Bahagia membawamu Kita bisa menari di atas pelangi Kita bisa menari di atas pelangi Kita bisa mendaki wumpun yang terkeringi Satu yang pasti Berani membawamu Ah ini kampus kita dek Wah besar ya kak Iya dek luas dan besar Dan juga kampus kita ini sudah terakreditas B dek Aku mau gak kakak kenalkan lebih lengkap lagi tentang farmasi? Mau dong kak, ayo deh Jurusan sarjana farmasi di Universitas Imelda Medan memiliki beberapa keunggulan Salah satu diantaranya yaitu memiliki laboratorium yang sudah memenuhi standar Laboratorium Sarjana Farmasi Universitas Imelda Medan terdiri dari lima jenis laboratorium Di antaranya yaitu Yang pertama, Laboratorium Teknologi Farmasi Di laboratorium ini, mahasiswa dapat melakukan kegiatan praktikum, penelitian, dan juga pelatihan Di antaranya, penelitian dan pelatihan di bidang formulasi nanofarmasi yang menjadi konsen keilmuan dan keunggulan jurusan farmasi Yang kedua, yaitu Laboratorium Mikrobiologi Di laboratorium ini, mahasiswa melakukan praktikum ataupun eksperimen yang berhubungan dengan mikrobiologi Di laboratorium ini juga, mahasiswa melakukan sterilisasi terhadap alat dan bahan sebelum pelaksanaan kegiatan praktikum mikrobiologi Dan juga pada laboratorium ini, mahasiswa melakukan proses desinfeksi dan teknik aseptik sebelum melakukan kegiatan praktikum Yang ketiga, yaitu Laboratorium Kimia Di laboratorium ini, mahasiswa dapat melakukan praktikum, penelitian, dan eksperimen terkait kimia dasar, kimia anorganik, kimia organik, dan bio kimia Yang keempat, Laboratorium Farmakologi Di laboratorium ini, mahasiswa dapat melakukan kegiatan praktikum farmakologi dan penelitian-penelitian uji praklinis Efek farmakologi, efek toksik, dan efek farmakokinetik Suatu obat atau bahan obat dari tanaman atau hewan dengan menggunakan hewan uji seperti tikus, mencit, marmut, atau kelinci Yang kelima, yaitu Laboratorium Anfisman Di laboratorium ini, mahasiswa melakukan kegiatan praktikum terkait anatomi fisiologi manusia yang mempelajari struktur tubuh manusia mulai dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ tubuh manusia Kemudian, keunggulan Universitas Imelda Medan yaitu memiliki rumah sakit tipe B yang mempermudah kita sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kefarmasian dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi Instalasi farmasi rumah sakit Imelda memiliki 5 depo pelayanan kefarmasian Yang pertama, depo farmasi instalasi gawat darurat Yang kedua, depo farmasi poli umum Yang ketiga, depo farmasi rawat inap Yang keempat, depo farmasi rawat jalan Yang kelima, depo farmasi kamar bedah Bukan hanya di rumah sakit saja loh Kita akan melakukan praktik kerja Kepangan salah satunya di apotik dan industri Gimana dengan yang tertarik di jurusan farmasi? Ya, saya sangat tertarik dengan pendidikan terima kasih Karena proses kerja itu sangat pas Oke, tunggu lagi Segera daftarkan diri anda di jurusan farmasi Universitas Imelda Medan Bambini, tunggu ya